Hai semuanya, welcome back to my channel Nama aku Gracia Indriani aka Creewheel Dan di video kali ini aku pengen bikin perbandingan curl cream Dari dua produk berbeda Dan aku bakal aplikasikan di rambut aku yang keriting ini Jadi kita pengen liat kayak resultnya seperti apa sih Daripada kalian kebingungan mau beli yang mana ya Nah aku dijadikan guinea pig aja aku yang nyoba Dan aku bakal review dan aku akan Bikin ini seperti sebuah seri nantinya Jadi aku bakal coba beberapa produk styling Dari cream, mousse, dan gel Dan nanti aku bakal ngasih tau ke kalian review aku gimana terkait produk tersebut So ya, jadi dalam kondisi rambut aku sekarang Ini aku habis kerama, shampoo, conditioner Dan aku mau basahin lagi karena tadi aku udah kayak jalan-jalan Ini udah hampir mau kering, udah lembab Aku bakal basahin lagi dengan conditioner dan air Dalam botol spray ini Dan produk yang akan aku review adalah L'Oreal Siren Waves dan Siseido curl cream Dua-duanya ini adalah curl cream Yang satu dari L'Oreal, yang satu dari Siseido Jadi untuk yang L'Oreal aku akan pake di sisi sini Dan untuk Siseido aku akan pake di sisi sini Untuk terkait harga, ini Rp220.000 dan ini Rp187.000 Aku beli online Dan aku bakal praktekin sekarang dan We'll see how it goes Halo yang Siren Waves ini Beratnya itu Rp150.000 Jadi tubenya agak rusak Baunya itu kayak agak apek gitu loh Tapi pendapat aku ya Baunya itu kayak agak apek gitu loh Ini beratnya cuma 75 gram Dikit sih Untuk Rp220.000 Rp75.000 tuh kayak Mahal sih ini Ini konsistensinya jauh lebih lengket Daripada yang L'Oreal Aku gak tau kenapa Agak lengket Tapi kan kita belum liat hasil akhirnya ya Jadi jangan dihakimi dulu Wanginya enak banget Kayak permen Aku gak ada kaca Jadi kalian liat muka aku dari deket Kalau si Sido wanginya enak banget Kayak permen Tapi lebih lengket Di konsistensinya gitu So ini dari hasil scrunch aku Rambut aku sekarang gelap Jadi susah untuk diperhatiin ya Jadi kayak gelap aja gitu Kurang keliatan teksturnya Tapi yaudahlah aku suka banget sama warnanya So aku bakal Seperti biasa Aku air dry dulu Selama 25 menit Lalu aku akan Diffuse rambut aku Tutorialnya ada disini ya Eh sini deh Salah lagi Yaudah Bye-bye Hi guys Welcome back Jadi aku udah selesai Ngeringin rambut aku Ini rambut aku masih 90% Kering Jadi masih agak Basah-basah dikit Cuman ini kurang lebih seperti ini Kalian bisa liat komparasinya Aku zoomin dulu Ini yang L'Oreal Siren Waves Sedangkan ini Ini adalah Siseido Curl Cream Ini rambutnya belum aku acak Dan ini jadi emang aku tadi Diffuse-nya untuk Nggak volume Tapi ntar aku acak juga dikit Mungkin biar Megar-megar manja Nah Kalau aku personal Aku suka sama produknya Siseido Kenapa? Karena Dia wanginya enak Kayak permen-permen gitu Terus Hold-nya juga bagus Dia lebih define Daripada yang ini Tapi yang L'Oreal ini Juga Siren Waves Juga nggak kalah bagus gitu Cuman keluhan aku Cuman satu Yaitu Adalah Wanginya itu Kayak karet Kayak bau-bau gitu Aku nggak demen Dan aku lebih demen Yang wangi sih Siseido ini Tapi yang Siseido ini Yang aku nggak suka adalah Dia ukurannya terlalu kecil Karena rambut kita kan Banyak banget Rambut keriting Kita butuh produk yang banyak Dan Dengan cuman beratnya 75 gram Itu abisnya bisa cepat banget gitu Sedangkan yang Siren Waves Itu cukup besar 150 Ya oke lah Dan aku suka Dari keduanya Dan kalian bisa lihat sendiri Ini memang agak lebih megar Yang ini lebih Define lagi Coba aku turn around So ya Aku suka banget Dan sekarang aku pengen Pecahin cast-nya Cetakannya Karel Krim ini Dengan oil Yaitu aku pake Coconut Oil Dari Kriwil Pake sekitar Tiga pump aja So ya Ini resultnya Kayak gini Sorry aku pake baju Hitam juga Jadi Tapi ini Define banget Kalian bisa lihat Tuh Keduanya bagus banget Hai guys Jadi ini hari kedua Aku gak pake makeup ya Maklumin aja jelek Karena aku mau pake masker juga Jadi kalian bisa lihat sendiri Ini yang sisi L'Oreal Dan ini sisi Si Seido Jadi kalo yang L'Oreal ini Dia define-nya sih sama Cuman Si Seido tetep menang Dia tetep lebih define Dan dia lebih heavy Jadi lebih Gak ada freeze-nya gitu loh Gak ada freeze-nya Sedangkan yang ini Sedikit ada freeze-nya Tapi ada volume-nya Jadi semuanya Balik lagi ke kalian Kalian lebih suka Sisi L'Oreal Atau sisi Si Seido Kalo aku sih Personal suka Si Seido Walaupun harganya Agak lebih mahal Tapi ya Dia bagus sih Holdnya Dua-duanya juga bagus sih Aku suka So comment down below guys Jadi kalian bisa tolong Kasih tau aku gak Yang mana menurut kalian Lebih bagus Sisi L'Oreal Atau sisi Si Seido So comment down below So ya I think that is all For the video Aku cuman bikin video ini Adalah biar kalian Gak kesulitan Nyari produk rambut keriting Dan Jadikan aku sebagai Guinea pig aja Jadi aku yang nyoba Dan Oh Dan ini kan mungkin Tergolong harga yang mahal Tapi tenang aja Aku juga udah siapin Banyak produk yang Dengan harga Sangat affordable Dan aku yakin Kalian bakal Excited juga Karena aku sendiri pun Juga excited Untuk nyobain Don't forget to subscribe Dan turn on Notification bellnya Supaya kalian Gak ketinggalin video aku So ya That is all for the video Thank you so much For watching Aku akan list Semua produknya Di bawah And I'll see you on my next video Bye bye